Oh ya assalamualaikum pemirsa di video kali ini saya akan membahas sitop box ya ini mereknya ini Hai frame box ya di sini kata si user itu mati ya pemirsa ya katanya kena petir itu ya ini sebelum saya bongkar ini mau saya tes dulu ini jadi ini memang bekasnya sudah dibongkar ya sama ya ya mungkin si user ya ini ya tapi ini sebelum saya bongkar ini mau saya colok listrik dulu ya ini menyala apa tidak gitu ya ternyata itu tidak menyala ya pemirsa ya nah ini mau saya bongkar dulu benarkah ini kena petir ya terus ini ya ini kalau saya perbesar ini kelihatan tidak pemirsa itu ya untuk IC nya ya Hai kelihatan ya ini IC nya ini pecah ya pemirsa ya kalau pecah begini memang di power supply ini tidak bisa bekerja gitu ya jadi ini di sini nanti mau saya tes ya untuk main plusnya ya ini ini kan ada diuda ya dia konslet apa tidak gitu ya ikut rusak apa tidak seperti itu kalau yang video yang sudah itu kan waktu kena petir itu giliran dites kan sebelum dites tegangan itu kan konslet ya makanya saya juga tidak berani untuk memakai tegangan dari pecah HP itu ya itu saya memakainya itu inverter ya tapi ternyata yang konslet di IC di bagian ini ya kalau tidak yang ini yang yang sebelah ini yang waktu video yang sudah itu jadi dia juga terbakar nah ini mau saya tes dulu apakah memang kasusnya itu sama dengan video yang sudah ya gitu ya ini mau saya tes dulu ya mudah-mudahan kan ini tertolong ya artinya bebannya itu tidak rusak Hai dan ini biasa ya saya memakai di kode diuda ya di sini ya Hai jadi nanti itu saya tes itu konslet apa tidak itu untuk main plusnya jadi kalau ini kan Hai untuk kode plus ya ini diuda ini kode plus plusnya di sini ya kan jadi ini untuk mainnya itu biasanya memang jadi satu ya sama kaleng tunernya ini ya ataupun di soket USB gitu ya atau HDMI nya gitu jadi satu biasanya jadi satu biasanya ini saya coba ya saya tes seperti ini saja nah ini kalau gandeng begini berarti memang dia nyambung ya atau ini posisinya nyambung nah nanti ini mau saya tes seperti ini Hai yang di ground Hai nah ini kan nyambung ya hai 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 di HDMI nya ini juga nyambung ya seperti itu nah sekarang ini mau saya tes ke diudanya ya arah plus ini dia nyambung apa tidak Hai nah itu masih Hai ini tidak nyambung ya berarti memang benar gitu ini kasih masih bisa ya dikasih Hai tegangan Hai lima volt ya nanti ya rata-rata kalau untuk setup box itu memang lima volt ya ini kalau saya balik Hai di diuda plusnya ini Hai nah ini masih benar pemirsa berarti ini masih ya semoga saja masih bisa tertolong ya Nah ini diuda yang di kaki main ini kaki main diuda ini mau saya cabut nanti mau saya Hai sontik tegangan ya Hai ini ya diudanya ya hai 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 ini sampai patah ini pemirsa untuk plusnya ya ini sampai patah ya udah gak apa-apa ya terus disini ya ini mau saya coba ya saya suntik pakai casan HP atau charger HP ya ini disini sudah saya potong seperti ini mau saya kupas dulu disini nah ini sudah sekarang ini kan ada 4 kabel ya pemirsa ya jadi untuk menentukan mana plus mana min gitu ya ini ya kalau secara umum secara umum itu kan ya kalau warna merah biasanya plus itu ya warna hitamnya itu min seperti itu ya tapi terkadang tapi terkadang ada juga yang plusnya itu tidak tentu di warna merahnya gitu ya tapi disini ya berhubung ada 4 kabel seperti ini ini yang bolehlah di apa untuk patokan ini warna merahnya itu plus gitu ya ini sekarang mau saya kupas ya untuk warna merah sama hitamnya ini benarkah merah sama hitam ini min sama plus ya oke sudah kalau sudah ini sekarang mau saya tes tegangannya untuk menentukan warna apa ya warna kabel ya untuk plusnya itu warnanya apa gitu ya ini saya memakai 200 volt DC ya sekarang saya coba dulu saya colokin ya casan hp nya terus ini saya coba ya saya tes nanti hasilnya benarkah min plusnya ini ya ya benar ya itu 5,1 berarti ini plusnya yang merah ya terus min nya ini yang warna hitam nah ini sekarang mau saya pasang disini jadi saya suntikan di setoboknya jadi plusnya yang ini ya tadi ya pemirsa ini tadi bekas kaki diuda yang patah ya itu tadi ya min nya nanti saya solder disini saja ya di body itu ada soket usb kecil kecil Hai Oke sudah seperti ini ya pemirsa ya Hai kabel hitamnya ini menini saya solder di soket ya di soket USB ini plusnya masuknya di bekas dioda ini ya ya ini Hai nah ini sekarang mau saya tes ya ini saya cabut saja ini ya ini sekarang saya colok Hai yaitu sudah nyala ya pemirsa ya hai 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 ya berarti Hai set-top box ini masih bisa tertolong ya jadi yang rusak cuman di bagian power supply nya saja Hai jadi sangat mudah ya untuk mendeteksi ini set-top box ini masih bisa diperbaiki apa tidak itu dengan cara menyuntikkan tegangan 5 volt dari charger HP ya jadi ini charger HP ini juga boleh dikatakan multifungsi ya jadi bisa buat untuk menghidupkan set-top box yang sudah mati hasilnya sangat mantap pemirsa ini kalau saya coba ya saya Hai pindah itu nomor berapa itu nomor 38 ya Oh ya ini kalau saya pindah Hai nah pindah ya Oh ya begitu berarti ini sudah benar ya Hai Oke Hai Oke ya begitu ya pemirsa ya cara untuk memperbaiki set-top box yang sudah mati ya mati ini dikarenakan matinya katanya sih kena petir memang AC nya itu pecah ya AC power supply nya ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh